Hai Oke di depan saya ini sekarang udah ada Clipper dari Kmei kita mau unboxing tapi sebelumnya kita lihat dulu ya boxnya seperti apa ya ini dari Kmei pun ini kan ada lampu indikatornya juga ini tanpa kabel ya jadi kabelnya tuh hanya untuk ngecas ngecasnya 24 jam bisa digunakan 20 240 menit ini juga bisa diganti-ganti buatan Cina kita lihat coba sampingnya sama ini ada basa-basa dari berbagai negara panjangnya 45 mm Oke sampingnya juga sama kita langsung unboxing ya bukannya model tarikin ya ya kita buka oke yang pertama kita langsung ketemu sama manual booknya seperti ini ini sama kayak di ini ya di boxnya ya bahasanya pakai bahasa Inggris ya kita singgirkan dulu ini dia clippernya kita taruh dulu ya kita buka semuanya dulu oke yang pertama ini ada ukuran 13 mm kemudian yang kedua ada yang 10 mm ini yang 6 mm ini 3 mm ini ada pelumasnya nah ini kabel chargingnya seperti ini oke 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 kemudian ini buat besehin clippernya oke 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 baik Engineering buat besehin clippernya udah kosong Nggak ada lagi coba kita lihat si clippernya cinceng snel ng ini bahannya stainless steel kalau di tulisannya sih ukurannya kapasitas baterainya 1000 mAh bisa bertahan 240 jam ini maksudnya 240 menit ini masih ada tutupnya coba kita nyalakan ini ada on off nya kemudian ini ada buat pengatur ini caraknya bisa dikataskan ke bawah ini bisa buat gantung dan ini buat charge ya oke kita langsung coba nyalakan ada indikator baterainya juga ya 98% ya oke mari kita coba selamat menikmati selamat menikmati oke jadi ini sudah dipakai tadi sekitar 10 menit tadinya baterainya masih 98% sekarang kita mau coba ya sisanya berapa oke masih 96% ya cukup awet ya baterainya ya oke buat kalian yang mau beli linknya sudah saya taruh di deskripsi ya semoga bermanfaat unboxing sekaligus tes pemakaiannya sampai ketemu di video selanjutnya kemudian Terima kasih telah menonton!